Hai 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 udah baik jadi untuk lakal lantas TKP di kilometer 72 yaitu tempatnya di desa munggu jering sebelum pancuran kalau dari arah Pontianak jadi kronologinya bisentosa berjalan dari arah Pontianak menuju putus sibau kemudian untuk lawan tabrakannya itu tronton truk tronton tesal logistik berjalan dari arah sanggau menuju ke Pontianak penyebab terjadinya kecelakaan bermula pada saat truk tronton ingin mendahului damri bis damri yang ada di depannya jadi karena jarak yang terlalu dekat kemudian dari arah berlawanan ada bisentosa dari arah Pontianak menuju ke putus sibau karena jarak yang terlalu dekat terjadilah kecelakaan jadi untuk kondisi kami sampaikan sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait korban penumpang namun dari supir itu baik dari tronton dan supir bisentosa keduanya dalam keadaan luka berat untuk barang bukti masih ada di TKP kita amankan posisinya korban jiwa untuk meninggal dunia alhamdulillah tidak ada jadi untuk supir mengalami luka berat kedua supir bis maupun penonton ini buka berat untuk total korban pak? untuk total korban kita masih dalam penyelidikan ya makanya tadi saya sampaikan karena penanganan dari pihak medis juga kita masih hitung berapa baik dari penumpang bisentosa ataupun dari truk penonton sendiri saat ini untuk korban di rumah sakit? untuk rumah sakit yang dirujuk ada yang pertama di posis mas tayang kemudian yang kedua ada di rumah sakit promedika nanti kita akan cross check untuk saat ini dari kami dari Sat Lantas Flores Kuburaya kemudian di backup oleh dari Polda kita melakukan TAA traffic accident analysis berkaitan dengan penyebab terjadinya kecelakaan jadi kita akan melihat posisi apakah dilakukan pengereman pada saat terjadinya kecelakaan ataupun apa yang menyebabkan apakah karena masalah jalan ataukah masalah human error itu sendiri jangan lupa subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih